Halo semua, semua datang lagi di channel Om Roblox dan seperti biasa, gue bakal bermain game Weapon Fighting Simulator nah, kebetulan tadi pagi itu kita kedatangan mini update yaitu update 34 kira-kira apa aja sih untuk update terbaru kali ini mungkin bakal gue jelasin secara singkat aja oh iya, gue record ini sekitar jam 1 malam menjelang pagi mungkin ya nah, untuk update terbaru kali ini yang pertama, sekarang kita bisa nge-plus senjata esotik ya nah, untuk update ini baru senjata esotik aja yang bisa kita plus oke, kalau gitu kita langsung aja ke tempat senjatanya dan gue bakal kasih contoh ke senjata esotik yang terbaru aja kali ya nah, di paling bawah ini, ini untuk nge-plusnya kalian klik aja alur, alur apa-apa sebutnya ini gitu lah ya nah, kita klik aja nah, disini untuk nge-plus senjata ini kita membutuhkan coin atau spirit stone yang cukup banyak yaitu sebesar 5 Z ya dan gue coinnya belum cukup ya untuk nge-plus 1 ini entah ini berapa maksimalnya untuk nge-plus senjata ini nah, untuk plus 1 sendiri aja damage-nya itu berubah drastis apa, drastis banget yang awalnya itu sekitar 23,1 T kalau plus 1-nya menjadi 24,3 T uh, ini mantep banget ya oke, terus kita lanjut lagi di update yang kedua yaitu untuk update keduanya itu sekarang untuk mode trial-nya sekarang ada mode hard-nya nah, tadi pagi gue udah sempat coba sama teman-teman Roblox namun berujung gagal karena menurut gue, untuk gue pribadi sih sangat sulit banget untuk menyelesaikan tantangan-tantangan yang ada di mode trial versi hard-nya ya terus untuk update yang ketiga ini sekarang kita kedatangan event baru yaitu event quiz nah, untuk event quiz ini kita bisa mendapatkan skin gratis untuk pet ya nah, kalian syaratnya hanyalah untuk mendapatkan skin ini kalian hanya perlu menyelesaikan misi-misi yang ada di sini ya untuk gue pribadi agak sulit ya ini misi yang paling sulit untuk gue itu time trial ya ini sulit banget sih ya apalagi ini di mode hard-nya oke, kita lanjut lagi di update yang keempat ini yaitu daily wheel nah, di daily wheel sekarang kita bisa mendapatkan senjata esotik wow, mantep banget oke, kalau gitu kita langsung aja cek ya nah, untuk di daily wheel ini untuk mendapatkan senjata esotiknya hanya ada di daily wheel yang terakhir ya ini dia nah, ini dia bentuk senjata esotiknya ini sarung tangan ya mirip-mirip kayak senjata legendary ya nah, kalau kalian hoki bisa mendapatkan senjata esotik ini tapi untuk gue pribadi, gue agak kurang yakin untuk mendapatkan senjata esotik dari daily wheel ini libet banget gue ngomongnya karena sampai sekarang gue untuk mendapatkan senjata bagus dari daily wheel ini sulit banget ya mungkin paling bagus senjata yang gue dapetin itu senjata mythical doang ya dulu sempat mendapatkan senjata eternal itu aja dapetnya pas daily wheel baru muncul ya setelah itu gue gak pernah dapetin lagi senjata eternalnya ya nah, hari ini gue bakal sepin kira-kira gue bakal hoki atau tidak untuk mendapatkan senjata esotik dari daily wheel ini ya oke, kita mulai dari pertama dulu ya kira-kira dapet apa ini oke, kita lihat dapet apa oke, dapet boostingan elak ya lumayan terus kita lanjut lagi terus kita lanjut lagi tadi hanya dapet item boostingan ya ini yang ketiga dapet apa ini oke dapet boostingan lumayan lanjut lagi ayo, tapi gue yang bagus lah dapet oh, gue kira dapet senjata mythical ya oke, kita lanjut oke, kita lanjut nah, disini mulai ada senjata eternalnya ya oke dapet lah, eternal ah, gak dapet ya oke, ini dia lanjut ampas ya nah, ini dia yang terakhir kira-kira gue bakal dapet atau tidak ya kita langsung aja spin oke, terus terus, 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 terus oke, lumayan sih dapet koinnya sekitar 6k ini untuk beli item boostingan di shopnya time trial ya nah, itu dia untuk daily wheel malam ini gue bakal coba lagi nanti pagi kira-kira gue bakal hoki atau tidak untuk daily wheel yang keduanya di pagi hari ya nah, gue bakal daily wheel lagi karena semalam itu gue masih belum hoki untuk mendapatkan senjata esotiknya tapi, kayaknya disini juga gue agak sedikit ragu ya karena daily wheel itu emang sangat sulit untuk mendapatkan senjata bagus ya nah, tadi itu gue iseng-iseng laki draw dan akhirnya gue dapet satu spell eternal yang OP banget ya nah, ini dia spellnya kalian udah pada tau lah ya wuh, mantep ya yang artinya gue udah punya semua ya yang gue penginin dari laki draw ya oke, kalau gitu kita langsung aja daily wheel yang kedua kira-kira gue bakal hoki atau tidak kita langsung aja sepin ya hmm dapet apa nih item boostingan lah ya paling tidak hmm oke oke lumayan ini buat naikin level rank lanjut yang kedua hmm dapet apa hehehe dapet ki lumayan sih ya yang ketiga yang ketiga dapet apa ini item boostingan lah gak usah senjata gak usah karena gak kepake kalau senjata oh ini ini ya buat ek itu oke kita lanjut lagi ini cuman lima soalnya ini cuman lima soalnya hmm dapet dapet hmm eh tapi lumayan sih ini boostingan yang gua kira key biasa ya oke lanjut ayolah eternal ya udah lama banget gua gak dapet eternal dari spin ya ayo eternal ayolah ayolah di record nih eternal nih ternyata ternyata ini ya spirit stone oke lanjut lagi hmm aduh jangan itu jangan 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 ah buat ek ticket ya enggak dah cuman 10 sih ek ticketnya dan ini dia yang terakhir dapet apa ayo ayo kasih gua yang bagus terus 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 aduh ek ticket lagi nah itu dia untuk spin kali ini mungkin videonya gua akhiri sampe sini aja mungkin untuk spin-spin selanjutnya bakal gua apa ya enggak gua apa enggak gua record ah blepotan ngomongnya enggak gua record ya karena ya gitu untuk daily spin ini atau daily wheel ini gua enggak terlalu berharap banyak ya walaupun ada senjata sebagus apapun ditaruh di daily wheel ini ya karena apa ya rate nya itu kecil banget gitu untuk mendapatkan senjata bagus dari spin itu ya nah gua ucapin terima kasih banyak buat kalian semua yang udah nonton video gua yang udah like maupun yang udah berkomentar kalau kalian suka dengan channel ini jangan lupa di subrek biar gua semakin semangat untuk bikin konten konten roblox lainnya sampai jumpa lagi di next video bye